Gamers, what's up? Balik lagi di Dunia Games Journal Game. Seperti yang udah-udah nih gamers ya, di Journal Game itu berarti saatnya gue buat ngasih tau informasi seputar tim e-sport dan yang kali ini gue pengen ngebahas soal Aura Fire. Aura Fire ini emang udah terkenal sama kiprahnya yang gak perlu diragukan lagi di scene Mobile Legends Indonesia. Sejak pertama kali dibentuk di tahun 2018, tim Aura Fire ini punya segudang prestasi. Mulai dari Piala Presiden e-sports 2021 hingga prestasi-prestasi lainnya. Nah tapi apa sih sejarah dari tim Aura Fire yang identik dengan api ini? Gak berlama-lama lagi langsung aja kita bahas dari yang pertama. Let's go! Sejarah tim Aura Fire Mungkin dari kalian semua banyak yang belum tau gimana tim ini bisa terbentuk. Aura Fire sendiri dibentuk pada tanggal 2 Agustus 2018. Menurut informasi yang gue dapet dari Liquipedia. Organisasi Aura sendiri berdiri di tahun yang sama, tepatnya bulan Juni. Nah sejak saat itu nih gamers, Aura mengembangkan beberapa divisi, salah satunya adalah Mobile Legends. Sayangnya nih roster awal tim ini yaitu Kolf, Maeve, iPad, Osiris, Riku dan juga Donnie. Saat ini udah berpisah dan gak lagi berseragam Aura Fire. Namun dengan roster terbaru yang akan tampil di MPL Season 11, mereka berharap bisa mengangkat piala untuk pertama kalinya. Karena seperti yang kita tau, di MPL ID Season 10 mereka harus puas finish di top 3 aja nih gamers. Gimana dengan season ini? Tungguin aja penampilan dari tim yang satu ini. Roster Tim Aura Fire Dalam menyebut turnamen Mobile Legends paling besar di Indonesia yaitu MPL Indonesia Season 11, Aura Fire gak banyak melakukan perembakan player-nya. Dan menurut gue, ini merupakan cara dari tim tersebut karena kemisri mereka semakin membaik satu sama lain di Land of Dawn. XP lane Fluffy, Jungler High, Mid lane Facehugger, Gold lane Kabuki, Gold lane Kate, Roamer Godiva. Tim ini dilatih oleh Pak Levy dan juga CL sebagai analis. Kate kemungkinan besar nih akan mengisi bangku cadangan dan dapat dimainkan sewaktu-waktu untuk rotasi pemain. Atau mungkin Kate menjadi salah satu peluru rahasia yang udah disiapkan oleh pelatih nantinya nih. Prestasi Aura Fire di Pro Scene Memang gak bisa dipungkiri bahwa Aura Fire memiliki segudang prestasi sejak awal dibentuk tahun 2018. Walaupun mungkin belum pernah menjuarai MPL ID. Tapi tim yang satu ini wajib banget diperhitungkan oleh para lawannya. Berikut ini beberapa prestasi yang berhasil mereka torehkan nih. Juara 1 Piala Presiden Esports Qualifier 2021 Juara 1 Presiden Esports 2021 Runner-up Nemo TV Mobile Legends Arena Season 2 Juara 3 MPL ID Season 9 Dan juara 3 MPL ID Season 10 Menjadi juara di Piala Presiden Esports 2021 Membuat Aura Fire menjadi salah satu tim terkuat yang ada di Indonesia nih. Maka gak heran ya jika saat MPL ID Season 11 mereka akan tampil maksimal dan berambisi untuk menjadi juara baru di MPL ID. Persiapan MPL ID Season 11 Well, seperti yang gue bilang tadi ya gamers, dari segi roster, emang tim ini gak banyak merubah komposisinya. Hanya Drew Roamer sebelumnya yang diturunkan ke Aura Blaze dan harus berlaga di MDL. Melihat sesunan tim yang ada di Aura Fire, mereka sepertinya masih mengandalkan Kabuki sebagai ujung tombak pemainan tim. Sedangkan Godiva juga masih menjadi salah satu roamer terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Faktor-faktor ini didukung dengan konsistensi penampilan dari mereka di MPL ID berada di posisi ketiga dan menjadi penantang serius tim-tim langganan juara seperti EVOS Legends, RRK Hoshi, dan juga Onyx Esports. Menurut gue ya, dengan susunan roster yang sama akan menambahkan kemistri dalam permainan mereka. Bukan gak mungkin nih, mereka gue rasa mampu menjadi ancaman besar bagi tim-tim seperti RRK, EVOS, ataupun Onyx nantinya. Gimana nih kalau menurut kalian? Yup, gamers, itulah tadi beberapa fakta menarik dari Aura Fire. Gimana nih, apakah kalian pengen nambahin fakta-fakta menarik lainnya? Boleh banget, komen aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe akun YouTube kita dan follow TikTok-nya di duniagames.co.id karena di sana ada banyak banget video-video pendek yang bisa kalian tonton. Kalau gitu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Nama gue Sivan Riajo, and then bye-bye gamers, have fun! Sub indo by broth3rmax